Dulu saya sempat pakai handphone Blackberry, salah satunya ini. Lalu saya pindah ke Android dan juga iPhone. Tapi sekarang saya penasaran untuk cobain Blackberry lagi, karena OS-nya sudah menggunakan Android. Blackberry apa? Ini dia. Pertama kali melihat gambar Blackberry Aurora di internet, kami cukup underestimate dengan mengira desainnya murahan karena terbuat dari material plastik. Apalagi ini adalah smartphone buatan lokal. Tapi kami tetap berniat untuk membelinya. Saat barang tiba, kami tambah tidak yakin karena desain box packagingnya tidak menarik dan memang terkesan murahan. Tapi saat sudah melihat isinya, pemikiran kami langsung berubah 180 derajat. Smartphone ini tidak murahan seperti yang kami kira. Bahkan handlingnya terasa sangat nyaman. Bodi belakangnya memang terbuat dari plastik, tapi dilapis bahan semacam karet sehingga terasa empuk dan tidak licin. Bagian belakang ini pun ternyata bisa dilepas, di mana di dalamnya terdapat 2 slot mini SIM dan 1 slot microSD. Ada 2 logo Blackberry di smartphone ini, satu di belakang dan satu lagi di depan. Kaca layarnya sudah kekinian dengan lengkungan 2,5D. Di bagian atas layarnya ada LED notifikasi, kamera depan, serta LED flash. Karena di bagian dagu ada logo Blackberry, maka sudah pasti tombol navigasi ada di dalam layar. Menariknya ada 3 tombol fisik yang disertakan. Satu untuk power, satu untuk volume jack, dan satu lagi tombol shortcut untuk menjalankan aplikasi. Overall, desain Blackberry Aurora lebih menarik saat dilihat langsung ketimbang melihatnya dari gambar. Setidaknya bentuknya tidak mainstream seperti kebanyakan smartphone Cina berbody metal. Yang lebih kami sukai lagi adalah layarnya yang berwarna hitam pekat saat kondisi mati, sehingga menambah kesan mahal seperti smartphone flagship. Tapi sayang, kami tidak menemukan sensor fingerprint di smartphone ini. Sama seperti Blackberry Brief, Aurora juga sudah dibekali OS Android. Versinya pun sudah 7.0 alias no-god. Setelah menggunakannya beberapa saat, kami langsung suka dengan UI-nya karena memudahkan untuk berinteraksi di media sosial maupun email. Tampilan UI-nya mirip stok Android Nougat dengan adanya App Grower. Warna background-nya bisa diubah antara putih atau hitam. Icon-icon aplikasi bisa diubah dengan icon third party. Sementara tampilan halaman recent apps ada 3 jenis, yakni Rolodex, Tiles, dan Messenger. UI ini juga menawarkan shortcut bernama Productivity Tab berisi 4 shortcut, yaitu kalender, email, task, dan recent contact, untuk memudahkan sinkronisasi agenda atau jadwal kegiatan kita. Posisinya bisa diatur di kiri atau di kanan layar. Selain itu, ada fitur swipe shortcut dengan menyapu tombol home ke atas. Kita bisa menggunakan 3 shortcut untuk fungsi apapun yang kita mau. Kalau kami menggunakannya, untuk fungsi search, kamera, dan Blackberry Hub. Blackberry Hub sendiri memiliki peranan vital karena berfungsi sebagai pusat pesan di smartphone. Pesan WhatsApp, email, BBM, SMS, Facebook, Instagram, dan aplikasi lain semua kumpul jadi satu di sini. Sangat mengudahkan untuk keperluan berbisnis. Selama ini, Blackberry identik sebagai smartphone untuk mengetik. Begitu juga dengan Aurora yang asik untuk mengetik meski tidak ada keyboard fisik. Keyboard default Blackberry menawarkan kenyamanan dan kemudahan. Fitur haptic vibrate membuat smartphone bergetar lembut saat digunakan mengetik. Plus, ada fitur predictive text yang juga sudah mendukung bahasa Indonesia. Belum lagi ada dukungan security detect by Blackberry. Dengan aplikasi ini, Blackberry mengklaim kita tidak perlu menginstall antivirus tambahan. Prosesor berpotensi jadi salah satu penghalang mengapa kami dan mungkin juga Anda tidak mau membeli Blackberry Aurora. Prosesor yang digunakannya tergolong entry level, yakni Snapdragon 425. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, penggunaan prosesor ini sebenarnya cukup wajar. Karena, toh Blackberry bukan smartphone untuk gaming, tapi lebih ke bisnis atau media sosial. Untuk menopang kinerjanya, membuka banyak apps media sosial sekaligus, smartphone ini didukung RAM 4GB. Kalaupun tetap mau menggunakannya untuk nge-game, smartphone ini masih sanggup bermain game seperti Clash Royale dengan sempurna. Selain itu, kualitas layarnya ternyata memuaskan. Meski resolusinya hanya 720p, layar ini bisa menampilkan warna hitam dengan sangat pekat. Namun, berlawanan dengan layarnya yang kece, speaker yang dimilikinya sangat pas-pasan karena didominasi treble. Pada volume maksimal, suaranya terdengar cempreng, tidak asik buat game maupun stream di YouTube. Selanjutnya, soal baterai, Blackberry Aurora mengandalkan baterai 3000 mAh yang sudah menjadi standar baterai Android saat ini. Ketahanannya lumayan, dengan screen on time sekitar 4 jam aktif media sosial tanpa nge-game. Selama menggunakan ponsel Blackberry jadul, kami selalu puas dengan kemampuan kameranya. Resap puas tersebut kembali kami rasakan saat menjajal kamera Blackberry Aurora. Kamera utamanya beresolusi 13MP memiliki interface khas kamera bawaan Google. Selain mode auto, ada 3 mode utama lainnya, seperti clone atau double exposure, e-aperture untuk memotret low light, dan pro yang bisa mengatur fokus dan shutter speed. Kami cukup puas dengan kecepatan kameranya. Saat cahaya kurang oke, tampilan bidikan objek di layar tidak lag dan shutter speednya juga tetap responsif. Hasil fotonya di luar dugaan terlihat masih tajam. Hanya saja satu kekurangannya adalah unsur yellowish. Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP ditemani LED flash. Kamera ini punya angle yang sangat wide, cocok untuk Wi-Fi. Tapi satu kekurangannya, tidak ada fitur beautify untuk yang lebih narsis. Di luar ekspektasi kami, Blackberry Aurora adalah smartphone yang cukup kece, nyaman dipegang, dan menawarkan performa multimedia dan multitasking yang optimal. Smartphone ini sangat recommended untuk Anda pebisnis ataupun yang punya toko online, tapi kurang cocok untuk yang hobi nge-game. Kalaupun ada hal yang sangat kami sayangkan dari smartphone ini, itu adalah ketiadaan sensor fingerprint. Itu guys review dari Blackberry Aurora. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube kita, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi pada saat ada video baru. Sampai ketemu, bye-bye! Terima kasih telah menonton!